Evakuasi pengemudi truk krein yang terjun ke sungai di Pasuruan Jawa Timur berlangsung dramatis. Salah seorang korban yang sempat dinyatakan hilang, ditemukan tewas terjepit badan truk. Polisi harus mengerahkan alat berat untuk mengangkat jasad korban yang terjepit. Proses evakuasi pengemudi truk krein yang terjun ke sungai di Jalan Raya Purwoda di Pasuruan Jawa Timur berlangsung dramatis. Polisi dibantu warga harus membelah krein menggunakan las untuk mengeluarkan jasad korban. Setelah badan truk diangkat, warga mendapati sopir truk bernama Selama Tewas dengan kondisi tubuh remuk. Saat melihat jasad korban dievakuasi, keluarga korban menangis histeris. Menurut warga, truk krein yang melaju dari arah malang tiba-tiba oleng dan menabrak pengendara motor sebelum terjun ke dalam sungai sedalam lima meter. Pengendara motor hanya mengalami luka-luka, sementara sopir dan kernet truk tewas di lokasi. Hasil penyelidikan sementara, Remblong diduga menjadi penyebab kecelakaan. Kasusnya kini dalam penanganan unit lakal lantas pores Pasuruan. Irisa Priyongko, Pasuruan Jawa Timur.